Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayah dan Bunda Barangkali memerlukan nih apa saja sih perlengkapan atau barang wawaan yang harus dibawa ke pondok pesantren untuk putra putrinya Nah sebetulnya baik putra maupun putri banyak kesamaan perlengkapan apa saja yang harus dibawa ke pondok pesantren Namun perbedaannya hanya pada pakaian saja ya ayah dan bunda Seperti perlengkapan sholat Untuk santri putri harus membawa mukana putih Nah udah gitu Rock batik, Al-Quran, minimal ukuran A6 dan sajadah Kemudian untuk pakaian sehari-harinya Baju gamis, baju putih model padang Baju atasan panjang Rock, training olahraga Wajib longgar Pakaian dalam Ciput untuk kerudung Daleman rock dan lejing Kerudung bergo Nah disini juga untuk perlengkapan sekolah wajib pakai kerudung bergo putih ya Nah sedangkan untuk perlengkapan santri baru putra tidak jauh berbeda sebetulnya Apa saja yang harus dibawa Namun perbedaannya itu terletak pada pakaiannya saja Seperti tadi Pakaian perlengkapan sholat untuk putri mukana putih Nah untuk putra Pakainya itu peci putih Baju koko atau muslim putih Nah selain itu juga Santri putra wajib membawa sarung cadangan dan sajadah Selain itu pakaian sehari-harinya adalah Kemeja, baju koko atau warna ya Nah kalau yang santri putri kan itu tadi gamis ya Kalau untuk putra Kemeja atau baju koko warna Cana panjang, kaos, training olahraga, pakaian dalam Kemudian perlengkapan sekolah Pramuka Ini cana panjang, baju pendek Baju putih, biru, panjang, cadangan Peci hitam, songkoknya untuk cadangan Kaos kaki hitam dan putih Sepatu hitam, sepatu olahraga, tas sekolah Nah ada pun untuk perlengkapan tidur Baju tidur, cana panjang, bantal, selimut, guling, sepre Nah disini ayah dan bunda bisa baca-baca ya Apa saja yang harus dibawa dari mulai perlengkapan sholat Ngaji, belajar, sekolah, pakaian sehari-hari Perlengkapan tidur, perlengkapan mandi atau mencuci Perlengkapan lainnya Kemudian ada juga yang sudah masuk biaya PPDB ini ada Yang tidak diperbolehkan di bawah juga ada Termasuk celana levis, celana pendek, celana boxer Kaos yang tidak pantas, setrika listrik, peralatan elektronik MP3, MP4, kamera dan lain-lain, handphone, laptop, tablet itu tidak boleh dibawa Nah silahkan bisa dibaca-baca Semoga bermanfaat Ayah dan bunda untuk putra-putrinya persiapan ke pondok pesantren Alhamdulillah, perlengkapan kakak Fano pesantren Ini training yang sudah dicuci ada dua Yang lagi direndam, masih ada Terus ini daleman Terus ini sarung, lumayan lah ya Ada dua Ini kaos dalamnya nih kak Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Setengah losin yang sudah disetrika dan dicuci Ini sorbannya Ini gamis Gamis putih satu Terus ini baju putih polosnya Kita hitung ada berapa Satu Ini celana komprang Putih Yang ini juga sama Ini mah gamis putih ya Ini yang sudah dicuci dan disetrika Ada dua setel Ini gamis warna Buat sehari-hari Yang ini celana hitam panjang Ini juga sama gamis warna Untuk sehari-hari nih Harus panjang Kata Pak Ustadznya ya Yang ini juga sama buat sehari-hari Ini buat daleman nih Kalau pakai sarung Celananya Ini celana komprang hitam Ini juga sama Celana hitam Nah ini sarung bantalnya deh Yang sudah disetrika dan dicuci Sementara kita simpan dua di lemari ya Kebetulan ini masih kosong nih Untuk penyimpanan sementara Baju-baju kakak Perlengkapan ke pesantren Yang sudah dapat nyuci dan nyetrika Nah ini sarung bantalnya nih Spiderman Ini buat gantinya Jadi ini belum dicuci nih Karena baru beli Jadi dicuci dulu Karena kan sedang pandemi ya Takut Nah ini Sarung bantalnya Kenapa kok banyak banget sarung bantalnya Sengaja Biar kalau seandainya lagi di laundry Masih ada stok gitu kan Di kamar Ini Kos dalamnya satu lusin Nah ini ukurannya apa nih XXL Tadi kan udah ada enam Tambah lagi satu lusin Kenapa dibanyakin Itu tadi Kalau seandainya Masih ada di laundry Ini masih ada stok Nah ini karena baru beli Jadi Mau dicuci dulu Karena sedang pandemi ya Takut Ini baju putih Putihnya juga dibanyakin Tadi kan udah dua Terus Lagi di tukang jahit Ada dua Berarti empat Empat ditambah Ini satu nih Ini juga sama Mau dicuci Jadi total baju putih Ada lima Ini enam Sama ini Nah Ini Jadi enam ya Baju putihnya Baju putihnya Ada enam Kalau ini yang polos Tadi yang udah Dapat nyuci dan nyetrika Itu belanjaan lama Aku nabung Aku nabung dikit-dikit Dari sejak Abis lebaran Nah ini Kalau yang belanjaan baru Ini Ini wajib banget Dicuci Karena sedang pandemi Takut ya Jadi baju putih Jadi baju putih ada enam Kaos dalam Selosin setengah CD Aku upayakan Untuk si kakak ini Underwear-nya Aku beli Satu Dua lusin malah Underwear Aku beli dua lusin Karena Takutnya ketika Masih di laundry Dia gak punya stok Jadi kan Kasian gitu ya Karena laundry Gak 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 Makanya Kalau aku sih Beli Celana Dalam ini Buat anak Pesantren Dua lusin Soalnya Dia takut Masih di laundry Gitu Kok gak Nyuci sendiri Dak Tujuan aku Memesantrenin Anak itu Bukan untuk Pinter Nyuci Tujuan utama aku Masukin anak Pesantren Adalah Biar dia Pinter Agama Bukan Pinter Nyuci Jadi aja Laundry Nah Kalau ini Training Untuk Olahraga Atau Sehari-hari Jadi Training Aku Bekelin Dia Untuk Sehari-hari Karena di Pesantren Tidur Wajib Pake Cana Panjang Gak Boleh Pake Boxer Gak Boleh Pake Cana Pendek Nah Oleh Karena Itu Aku Bekelin Celana Panjangnya Ada 6 Buat Tidur Terus Lagi Ini Ada Kaus Kaki Kaus Kaki Yang Udah Dapat Nyuci Dan Nyetrika Tadi Udah Ada Satu Ini Empat Total Kaus Kaki Lima Stel Kenapa Lima Stel Itu Tadi Takutnya Pas Lagi Masih Ada Di Laundry Nah Jadi Aku Bener-bener Yang Si Anak Itu Seminggu Dua Suruh Ganti Kaus Kaki Biar Nanti Pas Akhir Pekan Itu Abis Nih Dua Misalkan Nah Ini Cadangan Untuk Awal Pekan Atau Awal Minggunya Ada Dua Lagi Satu Untuk Cadangan Olahraga Nah Alhamdulillah Kaus Kaki Udah Ini Seragam Seragam SMP Ya Biru Putih Ini Lengan Panjang Nih Yang putihnya Lengan Panjang Yang birunya Pasti dong Lengan Panjang Juga Eh Celana Panjang Juga Memang Di pesantren Nggak Dikasih Dikasih Seragam Biru Putih Ini Di pesantren Juga Dikasih Nah Seragam Biru Putih Ini Juga Sebetulnya Disiapin Udah Include Di MTS Cuman Karena Khawatir Di Laundry Belum Dateng Jadi Ini Untuk Cadangan Ketika Laundry Belum Ngasihin Ke Si Kakak Ada Cadangan Seragam Ini Juga Ada Seragam Pramuka Seragam Seragam Pramuka Ini Bagi Yang Ikut Ex School Pramuka Katanya Cuman Aku Nyaranin Si Kakak Ikut Ex School Pramuka Karena Ex School Pramuka Itu Banyak Sekali Manfaatnya Nah Ini Ini Untuk Ex School Pramuka Kemudian Ini Tidak Lupa Beliin Sabuk Untuk Nanti Sekolah Sabuk Pramukanya Juga Nah Untuk Kopeah Aku Ngasih Tiga Sebetulnya Udah Ada Kopeah Dari Pesantren Cuman Ini Kopeah Untuk Ngaji Sehari Hari Lumayan Lucu Ini Nomor Enam Bagus Kopeah Bahannya Keliatannya Ini Buat Ngaji Sehari Hari Kopeah Terus Ini Yang Hitam Nah Ini Kopeah Warna Hitam Barangkali Diperlukan Dan Warna Putih Polos Barangkali Diperlukan Juga Nah Mungkin Ini Perlengkapan Baju Pakaian Sekolah Dan Ngaji Sengaja Dibanyakin Baju Koko Putih Memang Dari Pihak Pesantren Katanya Diinstruksikan Untuk Banyak Baju Putih Dan Aku Si kakak Dibakalin Sekitar Berarti 7 ya 7 Setel Baju Koko Putih Yang Dua Gamis Yang Lima Setelan Nah Yang Yang Lima Setelan Ini Pastikan Satu Minggu Itu Dipakai Setiap Hari Nah Taruh Misalkan Dipakai Lima Ada Cadangan Dua Nah Nanti Yang Lima Di Laundry Ada Cadangan Dua Kenapa Harus Laundry Anaknya Laki-laki Kemudian Selain Anaknya Laki-laki Tujuan Aku Masukin Dia Pesantren Itu Bukan Untuk Pinter Nyuci Tapi Aku Ingin Dia Pinter Ngaji Jadi Gak Apa-apa Bajunya Di Laundry Biar Dia Fokus Belajarnya Fokus Ngajinya Fokus Belajarnya Kalau Hujan Dia Gak Usah Lari-larian Mikirin Jemuran Kalau Hujannya Dia Santai Aja Di Sekolah Belajar Gak Usah Lari-larian Ngejar Jemuran Karena Hujan Misalkan Kalau Lagi Sekolah Intinya Pengen Si kakak Pinter Sukses Dunia Aherat Kalau Mandiri Bonusnya Mandiri Tapi Yang Paling Utama Ingin Pinter Ilmu Agama Maupun Ilmu Umumnya Alhamdulillah MTS Terakreditasinya Fasilitas Sekolah Sangat Bagus Sangat Baik Jadi Insya Allah Dunia Didapet Aherat Aherat Didapet Dunia Pun Nanti Ngikutin Nah Seperti itu Ini mungkin Pakaiannya Sarung Tadi dua Sajadah Udah ada Tinggal nanti Aku share Apa aja Alat mandi Alat kebersihan Kemudian Apa lagi Sama Alat Alat tulis Untuk sekolah Perlengkapan sekolah Nanti aku share Oh iya Aku lupa nih Untuk pakaian Jangan lupa juga Bekelin Ini nih Kaos putih polos Dua Ya Kaos putih polos Handuk Untuk mandi Ini Jangan Komprang Tambahan Ya Untuk Pakaian Sementara Segitu Dulu Untuk sementara Perlengkapan Pakaian Segini dulu Teman-teman Nanti aku share Perlengkapan yang lainnya Karena kakak Fano Nggak mau Pakai Sendal jepit Nanti kalau di pondok Jadi Pakainya Sendal yang Kayak gini nih Untuk ngaji Untuk wudu Ya kakak Lumayan Sukanya Emang kayak gini Modelnya Si kakak Semoga Betah-betah Ya nak Bagus Semoga betah Di pondoknya Sehat selalu Nah Sekarang Giliran Untuk Memberi Nama Barang bawaan Si kakak Pakai Spidol Anti air Ini Jadi Biar Nggak Ketukar Ketika Di laundry Gitu Ceritanya Semuanya Semuanya Dinamain ya Termasuk Anduk Juga Ini Udah Dinamain Di dalam Merknya Oke Nah Untuk Alat tulisnya Ini kan Udah Ada ya Persyaratannya Ditulis nih Buku Dua Lusin Nah Karena Kakak Vano Requestnya Yang Big Boss Yang Para Ranjang Jadi Beli Ini Yang Para Ranjang Nah Ini Penggaris Buat Cadangan Bawanya Nanti Si Kakak Dua Penggaris Buat Cadangan Satu Nah Untuk Rautannya Dibakalin Tiga Biar Bisa Buat Setahunin Mudah-mudahan Awas Nah Untuk Penghapusnya Ini Merk Joico Si Kakak Aku Bakalin Enam Penghapus Mudah-mudahan Awet Sampai Satu Tahun Ajaran Udah Gitu Abis Penghapus Tip 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 Aku Bakalin Empat Mudah-mudahan Pas Satu Semester Dua Gak Tau Sini Satu Semester Gak Tau Dua Semester Tip 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 Empat Nah Untuk Pulpen Aku Bakalin Dua Dus Ini Satu Dus Satu Box Ini Isinya Ada 12 Mana Keterangan Isinya Merk AE7 Standard Isi 12 Mana Keterangannya Pokoknya Ini Dalamnya Isinya 12 Jadi Total 20 Pencil Satu Satu Lusin Ini Yang 2B Biar Si Kakak Tulisan Arab Bagus Nanti Jelas Aku Juga Nggak Lupa Buat Ngebakalin Yang Faber Castle Faber Castle Ini Barangkali Ada Ujian Atau Apa Gitu Kan Ya Ini Untuk Barangkali Kalau ada Ujian Aja Sih Lebih Tepatnya Jadi Aku Khususin Faber Castle Ini Hanya 2 Buat Saja Nggak Lebih Nah Sebenarnya Sih Ini Perlengkapan Dari Pondok Pesantren Itu Hanya Buku Tulis Dualusin Penggaris Rautan Menghapus Dipek Pensil Ballpoint Cuman Aku Nambahin Cepuk Tempat Pensil Jadi Ketika Si kakak Sekolah Atau Ngaji Tidak Berantakan Di tas Terus Tidak Kotor Di tas Terus Lagi Aku Nambahin Spidol Pastikan Kalau SMP Atau MTS Itu Kan Barangkali Ada Menggambar Atau Kaligrafi Nah Menggambar Dan Kaligrafi Ini Si kakakak Pinter Banget Ngegambarnya Jadi Aku Beliin Juga Nih Spidol Warna 12 Warna Ya Merek Snowman Nah Ini Nanti Spidol Itu Diberi Nama Semuala Tulis Diberi Nama Seperti Ini Muhammad Abizar Alfiano Arifin Supaya Tidak Tidak Tertukar Tertukar Dengan Temannya Karena Sedang Pandemi Oleh Karena Itu Karena Sedang Pandemi Jadi Tidak Boleh Saling Pinjam Alat Tulis Nah Ini Ayahnya Lagi Bagian Ngenamain Pulpen Jadi Semua Alat Tulis Dinamain Termasuk Ini Juga Aku Aku Ngebakalin Si Kakak Joico Pensil Warna Kenapa Ngebakalin Pensil Warna Pastikannya Kalau Di Sekolah Sekolah Ada Menggambar Dan Mewarnai Nah Selain Spidol Snowman Yang 12 Warna Ini Aku Juga Ngebakalin Pensil Warna 12 Warna Juga Merk Joico Udah Gitu Aku Bakalin Buku Gambar Yang Kecil Yang Kecilnya Satu Barangkali Buat Menggambar Di Sekolah MTS Atau Kaligrafi Yang Besar Ukuran A3 Nya Juga Satu Nah Ini Ini Sebetulnya Nggak Ada Di Perlengkapan Alat Tulis Cuman Aku Aku Beli Nah Terus Kertas Lipat Ini Juga Barangkali Ada Keperluan Untuk Apa Gitu Keterampilan Jadi Aku Bekelin Juga Si kakak Kertas Lipat Ini Pensil Warna Spidol Terus Nggak Lupa Juga Nih Karena Si kakak Pinter Gambar Aku Bekelin Juga Faber Castle Faber Castle Yang 24 Warna Ini Adalah Crayon Ya Jadi Bener Bener Lengkap Nih Untuk Alat Alat Mewarnai Udah Lengkap Buku Gambar Crayon Kayak gitunya Udah Lengkap Terus Selain itu Juga Jangan Lupa Bukunya Bukunya Disampul Biar Rapih Dan Cakep Bukunya Nah Ini Disini Terus Kan Tadi Tambahannya Lagi Stabilo Nanti Ini Untuk Nyiriin Pointer Pointer Atau Hal-hal Penting Yang ada Dalam Buku Atau Kitab Barangkali Diperlukan Jadi Aku Bekelin Biar Dia Nggak Ri Wih Lagi Atau Nggak Repot Nyari-nyari Nanti Disana Selain Itu Juga Aku Bekelin Lem Sebenarnya Ini Lem Nggak Ada Dalam Lisan Ya Nggak Ada Dalam Lisan Peralatan Alat Tulis Itu Aku Beli Lem Merk Joico Ini Barangkali Diperlukan Untuk Keterampilan Atau Apa Menempel Jadi Walaupun Nggak Ada Dalam List Aku Tetap Bawain Bekelin Si Kakak Lem Selain Aku Bekelin Gunting Karena Kayaknya Gunting Anak SD Aja Kepake Anak TK Kepake Gunting Buat Gunting Keterampilan Apalagi Si kakak Yang MTS Atau Setara Dengan SMP Walaupun Nggak ada Dalam List Tetap Aku Bawain Gunting Selain Gunting Jangka Nah Ini Kan Untuk Geometri Pasti Kan Anak SD Aja Udah Pake Jangka Untuk Bikin Lingkaran Apalagi Si kakak MTS Makanya Aku Bekelin Aja Walaupun Nggak ada Dalam List Nah Ini Meraknya Joico Jadi Biar Dia Nggak Kebingungan Nyari Ketika Dipondok Terus Tuga Aku Juga Beliin Si kakak Busur Derajat Nah Ini Kan Untuk Menghitung Sudut Di Sekolah Dasar Sudut Sudut Sudah Ada Apalagi Dalam Pelajaran Matematika MTS SMP Pasti Diperluin Banget Nggak ada Dalam List Tapi Aku Siapin Gitu Ya Nah Ini dia Perlengkapan Alat Alat Tulisnya Alhamdulillah Sudah Lengkap Nanti Stok Stok Rencananya Mau Disimpen Disini Dalam Dompet Ini Stok Alat Tulisnya Nah Untuk Buku Nanti Kan Disampul Coklat Kayak Gini Ditempel Ditempelin Identitas Nah Kayak Gini Mungkin Hanya Ini Perbekalan Alat Tulis Kakak Fano Insyaallah Kayaknya Sudah Lengkap Semua Tinggal Dinamain Aja Biar Nanti Orang Tua Tidak Boleh Nengok Jadi Sengaja Alat Tulisnya Itu Dibanyakin Biar Buat Stok Minimal Satu Semester Atau Enggak Mudah-mudahan Cukup Buat Satu Tahun Ajaran Gitu Makanya Dibanyakin Nih Kayak Tip X Penghapus Penggaris Penggaris Juga Distok Pulpen Pensil Pensil Juga Sama Distok Banyak Gitu Kan Biar Cukup Minimal Satu Semester Kalau Bisa Sampai Satu Tahun Ajaran Baru Gitu Ketika Orang Tuanya Nggak Bisa Nengok Kepondok Pesantren Tapi Stok Alat Tulisnya Udah Aman Anak Anak Gitu Ayah Dan Bunda Nah Untuk Alat Makannya Aku Siapin Dua Gelas Dua Gelas Plastik Yang Anda Tutup Buat Minum Sehari Hari Kalau Yang Ini Tupperware Ini Untuk Minum Susu Karena Insya Allah Kalau Tupperware Udah BPA Free Kalau Ini Untuk Minum Air Biasa Bukan Air Panas Khusus Untuk Air Panas Yang Tupperware Ini Ini Juga Sama Untuk Cadangan Air Nah Karena Di pesantren Si kakak Itu Kan Udah Disediain Air Minum Jadi Ini Untuk Stock Ini Yang Satu Liter Setengah Nah Yang Ini Yang Untuk Satu Liter Setengah Ini Buat Stock Dia Minum Di Kobong Atau Di Kamarnya Terus Lagi Tempat Makannya Kan Makannya Udah Disiapin Udah Disiapin Ada Dapurnya Gitu Kan Jadi Nanti Si kakak Tinggal Ke Dapur Nanti Ada Petugasnya Yang Memberikan Makan Untuk Nasi Lauk Pauk Lengkap Disini Terus Juga Jangan Lupa Bawa Sendok Terus Barangkali Ada Sayur Atau Si kakak Mau Basok Nah Ini Aku Siapin Juga Nih Bangkok Nya Ini Juga Ini Garpuh Ya Langkap Sendok Garpuh Ini Botol Satu Liter Setengah Untuk Stock Minum Nah Ini Piringnya Aku Siapin Tiga Alhamdulillah Ini BPA Free Semua Ini Dari Tupperware Nah Ini Dari Tupperware Biar BPA Free Jadi Walaupun Bahan Plastik Tapi Dia Aman Nah Ini Dia Sama Udah BPA Free Walaupun Bukan Dari Tupperware Tapi Dia Udah BPA Free Jadi Insya Allah Aman Ini Juga Sama Ini Dari Pijen Insya Allah Aman BPA Free Untuk Makan Aman Walaupun Bahannya Plastik Nah Sekarang Aku Mau Ngenamain Alat Alat Makan Ini Semua Karena Satu Alat Makan Di Masa Pandemi Ini Harus Satu Orang Satu Alat Makan Jadi Aman Insya Saka Nggak Boleh Saling Pinjem Alat Makannya Nih Oleh Karena Itu Aku Beri Nama Biar Nggak Ketuker Sama Teman Temannya Nah Jangan Lupa Juga Nih Bawa Masker 4 Lapis Ya Agar Nanti Dipondok Pesantren Aman Karena Masa Pandemi Tidak Lupa Juga Membawa Vitamin Kalau Kak Kavano Mintanya Sakatonic ABC Karena Favorit Banget Sama Sakatonic ABC Ini Aku Bekelin Empat Isinya Satu botol Itu kan Tiga puluh Jadi Ini Untuk Empat Bulanan Masker Ini Wajib Juga Dibawa Untuk Perlengkapan Mandi Atau Mencuci Handuk Sabun Mandi Sikat Dan Pasta Gigi Sampo Deterjen Pewangi Gayung Ember Hanger Gantungan Baju Karena Si kakak Menanti Laundry Jadi Tetap Tapi Aku Bekelin Nah Ini Aku Bekelin Ember Gayung Juga Sabun Sabun Sabunnya Sabun Cair Tidak Lupa Juga Dibakalin Juga Ini Refill Untuk isi Ulangnya Jadi Mudah-mudahan Cukup nih Kak Untuk Dua Bulan Terus Sampo 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 Sengaja Yang Kayak Gini Nih Biar Nanti Dia Nggak Apa Ya Biar Hemat Lah Gitu Terus Ini Keten Bat Pasta Gigi Tisu Tisu Kering Aku Bekelin Tisu Basah Juga Aku Bekelin Tisu Kering Tisu Basah Nah Ini Hanger Walaupun Si Kakak Mencucinya Nanti Di Laundry Tetap Sih Aku Bekelin Hanger Bedak dong Walaupun Santri Tetap Harus Ganteng Kakak Harus Suami Nah Terus Minyak Kayu Putih Jangan Lupa Di Masa Pandemi Ini Tetap Kayu Putih Nomor Satu Aromaterapi Selain Kayu Putih Juga Di Masa Pandemi Kan Tadi Udah Masker Vitamin Terus Jangan Lupa Juga Ada Ini Hand Sanitizer Nah Ini Masuk Terus Ini Untuk Mandi Brows Ini Untuk Cuci Piring Ini Barangkali Mau Cuci Dalaman Atau Nyuci Sepatu Ini Sekat Gigi Sekat Gigi Aku Siapin Dua Buat Cadangan Wangi Satu Aku Siapin Sikat Cuci Barangkali Diperlukan Walaupun Nanti Pakai Laundry Tapi Dia Takutnya Pengen Nyuci Sepatu Atau Gimana Siapin Terus Sovel Barangkali Ada Nyamuk Nah Ini Perlengkapan Mandinya Ember Gayung Dan Alat Alat Kebersihan Tidak Lupa Bawa Bantal Guling Nah Disini Sudah Ada Selimut Ini Seprenya Tadi kan Handuk Ini Handuk Kaka Ini Sepren Selimut Alhamdulillah Serba Baru Terus Ini Sarung Guling Ini Sarung Bantalnya Spiderman Nah Ini Sarung Bantal Sudah Sarung Guling Sudah Ini Packing Baju Di dalam Koper Sudah Nah Ini Kontainer 82 Liter Eh 82 Liter Nah Kita Semangatin Kakak Vano Iya Sih Sedikit Lebay Tapi Gak Apa Semangat Selalu Kakak Sayang Nah Ini Semangat Selalu Kakak Sayang Mengaji Sekolah MTS Aku Pasangin Foto Keluarga Di sini Love You Kakak Vano Sayang Nah Aku Tempelin Foto Di Kontainernya Kontainer Ini Berfungsi Untuk Menyimpan Kitab Kitab Dan Buku Pelajaran Sekolah Di sini Juga Ada Foto Dia Sama Adiknya Berdua Ya Teman Berantem Teman Berantem Kak Vano Juga Sama Ada Foto Keluarga Juga Jadi Kalau Kakak Kangen Tinggal Lihat Di Kontainer Buku Pas Nambil Buku Pasti Ngelihat Mama Ayah Dede Tidak Lupa Juga Bawa Sepatu Buat Sekolah Warna Hitam Ini Buat Kalau Ke Air Sendalnya Ya Nah Ini Kertas Kado Empat Buah Ini Buat Alas Di Lemari Baju Nah Ini Dia Nih Stok Makanan Mudah Mudahan Cukup Ketika Orang Tua Tidak Boleh Nengok Jadi Ini Stok Makanan Sementara Ketika Ayah Dan Mamah Belum Bisa Nengok 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 Kesana Karena Kan Lagi Pandemi Katanya Dengar Dengar Belum Boleh Nengok Selama 40 Hari Minimal Adalah Cemilan Cemilan Buat Kakak Di Kobong Atau Di Asramanya Ini Requessen Kakak Semua Susu Tidak Lupa Juga Buat Kalsium Kaka Omega 3 DHA Dan Lain Lain Sebagainya Cemilan Ini Buat Nanti Ketika Mamah Dan Ayah Belum Bisa Belum Boleh Nengok Tapi Alhamdulillah Kakak Udah Punya Cemilan Agak Banyak Nah Sekarang Jangan Lupa Berkas Berkas Kakak Fano Di Bawa Persyaratan Berkas Berkas Untuk Sekolah MTS Alhamdulillah Hira Beralamin Packing Sudah Selesai Ini Koper Berisi Baju-baju Kontainer Makanan Alat Tulis Segini Banyaknya Terus Ini Oleh-oleh Untuk Pak Ustadz Ini Barang-barang Yang Akan Diperiksa Seperti Hand Sanitizer Masker Sajadah Sorban Terus Ini Alat Mandi Alhamdulillah Selamat Bismillahirrahmanirrahim Tinggal Berangkat Irrahmanirrahim Proses OTW Ke Kondok Besantren Ayo Nah ini Kopernya Dimana Koper Koper Di Tengah Ya Mas Ya Kakak Dede Lihat Dede 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 Bismillahirrahmanirrahim Dede Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahim pake kapelnya bismillahirrahmanirrahim sekarang mau berangkat ke pesantren Kakavano mohon doanya semuanya semoga Kakavano selalu disana semakin pintar semakin soleh bismillahirrahmanirrahim dede pake double masker maksudnya sama pake double masker